Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official Baik teman-teman yang saya cintaikan Allah Alhamdulillah Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kitab Umdatul Mar'ah Yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil Hassan Yusuf Al-Hamid Dan kita saat ini sudah sampai di hadis yang ke-29 Baik hadis ke-29 Disini teman-teman di hadis ke-29 ini Masih membahas tentang perkara-perkara Apa-apa yang keluar dari kemaluan kaum Hawa Atau perempuan Dan kita belajar dulu disini ada Ummu Atiyah Siapakah sebenarnya Ummu Atiyah Ummu Atiyah itu teman-teman adalah seorang sahabiah Seorang sahabiah Namanya beliau adalah Nusaibah Nusaibah bintul Haris al-Ansariyah Dan beliau justru malah lebih terkenal kuniahnya daripada nama beliau Di kuniahnya beliau Ummu Atiyah Jadi namanya Nusaibah Beliau adalah seorang sahabiah yang masuk Islam Dan mengikuti bayat dengan Rasulullah SAW Bahkan Subhanallah Ummu Atiyah juga pernah ikut peperangan Jadi pernah ikut peperangan maksudnya Beliau menjadi perawat-perawatnya Dari kalangan sahabiah yang membantu Jikalau ada para sahabi yang sedang berjihad di jalan Allah terluka Beliau lah yang menjadi perawatnya Jadi ini Subhanallah Ummu Atiyah ini Seorang yang banyak sekali memberikan manfaat Beliau juga terkenal dengan seorang yang Biasa memandikan jenazah para sahabiah di zamannya Di Ummu Atiyah termasuk yang memandikan jenazah putri Rasulullah SAW Yang bernama Zainab Zainab bintu Rasulullah SAW Yang memandikan adalah Ummu Atiyah Di teman-teman bisa ini ya Kalau ada ya Subhanallah Ada saya yakin pasti ada Ada seorang akhwat di zaman sekarang itu yang Subhanallah Serba bisa gitu loh Memandikan jenazah bisa Ngurusin ini bisa Jadi Allah berikan kelebihan yang banyak Subhanallah Dan ini berarti apa Seperti Ummu Atiyah Karena memang Subhanallah Ummu Atiyah Bahkan beliau disebutkan oleh Dalam sebuah hadis Bahwa Ummu Atiyah itu Beliau pernah berperang bersama Rasulullah SAW Tujuh kali peperangan Di antara tugasnya Ummu Atiyah Kalau ikut peperangan bersama para sahabi Maka beliau juga memasak Jadi yang namanya perempuan Itu di belakang layar kerjanya ya Maksudnya Kalau sekarang misalnya ada gempa Ada musibah Boleh perempuan berkiprah Boleh perempuan berperan Boleh perempuan membantu Tapi di belakang layar ya Tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki Mereka berada di dapur-dapurnya Yang memasak untuk Kepentingan kaum muslimin Baik Ummu Atiyah teman-teman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Termasuk juga seorang perawi hadis Di antara hadisnya adalah Yang ada di depan kita semuanya Kata beliau Beliau pernah mendengar ketika Beliau melakukan bayat dengan Rasulullah SAW Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Kuna la na'uddul qudrata wassufrata ba'da tuhri syai'an Mohon maaf Ini apa Ummu Atiyah yang berkata Ummu Atiyah berkata Dulu Dulu kami Maksudnya para sahabiah Ya Ketika Sudah selesai Dari Toharah Atau dari bersuci Sudah selesai Haidnya itu sudah selesai Sudah suci gitu ya Sudah benar-benar Memang ketika Selesai haid Dia sudah tidak lagi melihat Darah Baik itu yang berwarna merah Berwarna hijau Berwarna Apalagi darah itu ada warna Hitam ya Ataupun warna kuning ya Jadi benar-benar sudah bersih Dan Syah Usamin mengatakan Di antara Tandanya Tuhr Tandanya Seorang wanita itu Suci dari haid Atau suci dari nifas Itu ada dua Yang pertama Jafaf Kering Jadi mohon maaf Di celana dalam Teman-teman Itu kering Sudah tidak ada apa-apa lagi Jadi kering Kemudian yang kedua Ada cairan putih Ada cairan putih Cairan putih yang mengalir Dan itu benar-benar putih Gak ada lagi Campur darah Gak ada Tapi putih Nah kalau misalnya Teman-teman sudah yakin Bahwa teman-teman itu Sudah suci Mandi Kemarin kita sudah belajar Bagaimana tata cara mandi Bagaimana juga Tata cara mandi Setelah haid Nah setelah mandi Kemudian teman-teman sholat Sholat Tiba-tiba Setelah teman-teman Bersuci Sholat Tiba-tiba Besoknya Misalnya setelah teman-teman Bersuci Teman-teman lihat Ada Seperti Kekuning-kuningan Maka Disini Disebutkan oleh Om Muatiyah Bahwa itu tuh Kita itu zaman dulu Tidak menganggap Itu adalah darah haid Jadi teman-teman Kembali lagi ya Tapi Kata Syahud Seyamin Kalau misalnya Kuning-kuning ini Apa Dia Ada Sebelum teman-teman Bersuci Maksudnya sebelum Keluarnya Sesuatu Cairan yang bening Cairan yang putih Atau sebelum Mohon maaf Karena dalam Kita itu Kering Maka Kalau menurut Syahud Seyamin Pendapatnya beliau Ini juga termasuk Di dalamnya adalah Masuk darah haid Ya Jadi kita itu Sebagai seorang wanita Apalagi sebagai seorang Muslimah Harus Bisa Lebih Cermat Harus Bisa Lebih Apa Lebih Teliti Melihat Apakah Memang Kita itu Sudah benar-benar Suci Atau kita yang Terburu-buru Dan Insyaallah Saya yakin Bagi teman-teman Yang biasa Apa Istilahnya Aware Dengan Kondisi dirinya Insyaallah Nanti akan hafal Sendiri Akan hafal Sendiri Oh sekarang Saya sudah Suci Berarti Kalau benar-benar Sudah suci Terus Kesokan harinya Keluar Ada kuning-kuning Berarti itu Tidak Merupakan Darah Haid Baik Sekarang kita baca Al-fawaid Al-muta'alliqah Faidah-faidah Yang bisa kita Dapatkan Di dalam Mempelajari Hadis ke-29 Yang pertama Al-kudratu wa-sufra Hiya lma'uladhi Tarahu al-mar'ah Kas-sadid Ya'aluhul Asfirar Ya'al-kudratu wa-sufra Maksudnya adalah Ini cairan Yang mana keluar Dari Dari kemaluan Perempuan Dimana Warnanya itu Kekuningan Kemudian yang kedua Al-sufra Wa'al-kudra Ba'da ru'yati Tuhur La ya'tad Bihi La ya'tad Bihi Kekuning-kuningan Setelah Dia melihat Dirinya itu Suci Jadi bener-bener Sudah yakin nih Tidak ada lagi keraguan Terkadang Teman-teman Yang Biasa Ditanyakan oleh Kaum hawa Ya oleh Para wanita Kadang Masuk pertanyaan itu Dia Sudah suci Tapi ternyata Suci nya itu Masih ragu Ya Baru 5 hari Suci Besoknya masih keluar Coklat misalnya ya Masih ada Lendir misalnya Berwarna merah Nah itu berarti Belum suci Berarti terburu-buru Suci Jadi memang Benar-benar Harus yakin Bahwa Teman-teman itu Suci Dan Teman-teman Kalau haid itu Juga menghitung hari Dihitung harinya Jangan kita haid asal haid Dihitung harinya Kira-kira teman-teman itu Tipe wanita yang memang punya Haid yang teratur Atau yang tidak Karena ini nanti akan menentukan Sebuah hukum Kalau teman-teman punya Termasuk dari wanita yang memiliki Haid yang teratur Berarti nanti gampang Misalnya teman-teman 8 hari Atau 7 hari Haid teraturnya ya Tiba-tiba Hari ke-9 Teman-teman belum suci Berarti hari ke-9 itu Istihal Ya itu gampang banget Nah kalau misalnya Gak punya Waktu Teratur Teman-teman Tipe wanita yang memang Gak punya waktu Yang teratur Haidnya berapa hari Berarti Cirinya apa Ketika kita tahu Ini suci atau belum Dengan Melihat Kondisi darah Sifat darahnya Seperti apa Ya Baik Kemudian yang ketiga As-sufrah wal-kudrah As-na fitrutil haid Ta'udu minal haid Lihat teman-teman Nomor 3 Ya ini juga Disini dibahas Bahwa As-sufrah Ya wal-kudrah Kekuning-kuningan Atau sesuatu yang keruh Ketika itu keluar Ketika itu keluar Di pertengahan Waktu teman-teman Haid Maka Terhitung sebagai Darah haid Karena darah haid itu Sahabatku yang saya cintaikan Allah bukan hanya merah Ada juga coklat Ada juga hitam Bahkan saya pernah Membaca Kitabnya Syekh Usamin itu Ada wanita Yang dia haid Darahnya hijau Gitu ya Wallahu ta'ala Alam Yang seperti apa Tapi yang jelas Beliau mengatakan demikian Ya subhanallah Jadi kekuning-kuningan Atau keruh itu Kapan Waktunya Kalau waktunya Teman-teman Misalnya keluar Di hari yang kelima Padahal teman-teman punya Kebiasaan haid itu 8 hari Berarti itu Masih haid Tunggu dulu Sebentar Jangan lekas Jangan lekas bersuci Tapi kalau misalnya Teman-teman 8 hari Teman-teman Sudah selesai Sudah mandi Hari ke-10 Atau hari ke-9 Ada kuning-kuning Atau ada keruh Yang keluar Dari Kemaluan teman-teman Berarti itu Bukan darah haid Baik Kemudian yang keempat Bahwa membedakan Warna Ketika Selain Masa-masa haid Itu Tidak Terhitung Sebagai haid Ya maksudnya Disini Kalau teman-teman itu Bukan masa haid Bukan waktunya haid Kemudian keluar Warna kuning Maka Ini juga Bukan termasuk Darah Ya Dan Terkadang Subhanallah Misalnya ada orang Keputian gitu Ya banyak Sekali itu juga bisa Nanti lama-kelamaan Jadi kuning Ya Allah Kemudian yang kelima Enal i'tibar Fima'atifatil ahkamishyari'iyah Huwa makana Fi zamanin nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Subhanallah Disini teman-teman Bahwa Hukum-hukum syari'i itu Hukum-hukum Syarah Syariat itu Diketahui Subhanallah Dengan Ketika berada di Zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita Bisa mengambil Fa'idahnya Kita bisa mengambil Pelajarannya Apa yang terjadi Di kalangan Sohab ya Maka Kita bisa Ambil Pelajaran Untuk Bisa kita jadikan Sebuah Hukum Di zaman kita Sekarang ini Sampai hari Kiamat Baik Kemudian hadis Yang ke-30 An-Ummi Salamah Kalat Kultu Ya Rasulullah Apa kata Ummu Salamah Ini Imra'atun Ashiddu Dhaqra ra'si Fa'angkubuhu Lighuslil janabah Jadi disini Ada Hadis dari Ummu Salamah Ya Sebuah Pertanyaan dari Ummu Salamah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita tahu Ummu Salamah juga Kuniyah Namanya beliau Hind Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumi Beliau adalah Ini teman-teman Apa Ummahatul Muminin Ibunda Kita semuanya Ibunda Orang-orang beriman Isinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau Juga Sama Seperti Ummu Atiyah Lebih terkenal Dengan kuniyahnya Ummu Salamah Ya Daripada Nama beliau Yaitu Hind Bin Abi Umayyah Binti Abi Umayyah Al-Makhzumi Dan beliau Ummu Salamah Juga termasuk Dari Wanita Wanita Sahabiyah Yang pertama Masuk Islam Dan beliau Berhijrah Dulu bersama Suami awalnya Suami pertamanya Yaitu Abu Salamah Kedua tempat Yang pertama Ke Habasyah Teman-teman Yang kedua Ke Medinah Jadi beliau Wanita Yang Pernah berhijrah Dua kali Ke Habasyah Kemudian Baru ke Majinah An-Nabawiyyah Bersama suami Tercinta beliau Yaitu Abu Salamah Ya Subhanallah Dan beliau Terkenal teman-teman Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang cerdas Yang bijak Subhanallah Beliau juga Seorang Wanita Seorang Hamba Allah Yang razin Beribadah Masya Allah Yang Dermawan Ya Masya Allah Dan beliau Juga Masya Allah Berasal dari Kobilah Yang tinggi Jadi Kobilahnya beliau Sukunya beliau Juga Suku yang Terkenal Ya Masya Allah Baik Lihat teman-teman Ketika beliau Mengatakan Ya Rasulullah Ini menunjukkan Beliau Menghormati Rasulullah Dan ada Panggilan Para sahabi Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan dua Panggilan Ya Rasulullah Dan Ya Nabi Allah Dua Panggilan itu Mereka Terkaget-kaget Ketika Jibril Alayhi Datang kepada Rasulullah Sallallahu Dalam kisah Hadis yang Panjang Hadis Yang apa Yang datang Seseorang Dia Pakai baju putih Terus Menerangkan Tentang Islam Iban Dan Ihsan Itu kan Disebutkan bahwa Jibril itu Mengucapkan Atau memanggil Rasulullah Sallallahu Dengan Sebuah Panggilan Ya Muhammad Dan para sahabat Terkejut Gak biasa-biasanya Ada seseorang Yang memanggil Kepada Rasulullah Dengan namanya Saja Biasanya Mereka Tau adab Memanggil Dengan Panggilan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Atau Ya Nabi Allah Baik Kata Umus Salamah Ini Imro'atun Asyiddu Dufra Raksi Fa'angkuduhu Ligus Liljanabah Kata Umus Salamah Ya Rasulullah Aku ini Wanita Yang biasa Mengikat Jalinan Rambutku Maksudnya Mengikat Rambutnya Mengepang Subhanallah Ini menunjukkan Bahwa para Sohabiyah Juga dulu Rambutnya Panjang Kalau Rambutnya Pendek Biasanya Gak bisa Dikepang Dan ini Subhanallah Mereka Dufr Itu adalah Kepangan Mereka Mengkepang Rambut mereka Maka Umus Salamah Mengatakan Apakah Aku harus Mengurai Rambutku Ketika Mandi Janabah Dan Rasulullah S.A.W. Mengatakan La Tidak Kata Rasulullah S.A.W. Cukup Bagimu Menuangkan Air Keatas Kepalamu Tiga Kali Dan ini Di antara Rukun Mandi Janabah Jadi Mandi Janabah Itu Simple Sebenarnya Teman-teman Berniat Niat Jangan lupa Karena ini Yang membedakan Antara Kebiasaan Mandi Yang biasa Kita Lakukan Sehari Dua Kali Dengan Ibadah Niat Kemudian Baru Setelah Niat Tuangkan Air Selesai Sudah Itu Mandi Sudah Mandi Janabah Kemudian Kata Rasulullah S.A.W. Setelah Mengguyurkan Tiga Kali Kepala Kemudian Kemudian Tuangkan Air Itu Keseluruh Tubuhmu Dengan Begitu Akan Suci Jadi Simple Teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Mau Ambil Rukunnya Saja Atau Misalnya Orang Baru Masuk Islam Teman-teman Ngajarin Gimana Mandi Janabah Yudah Ajarin Dulu Aja Yang Wajibnya Dulu Baru Setelah Itu Nanti Bertahap Diajarkan Juga Sunnah Apa Sunnah Apa Mandi Yang Sempurna Itu Seperti Apa Dalam Awalan Itu Barangkali Misalnya Orang-orang Mu'alaf Yang baru Masuk Islam Ketika Kita Menerangkannya Secara Detail Panjang Lebar Nanti Dihawatirkan Mereka Akan Mengatakan Kenapa Ribet Banget Jadi Kita Ambil Dulu Yang Rukun-rukunnya Beritahukan Dulu Kepada Mereka Ini Rukunnya Kalau Misalnya Tidak Mengerjakan Rukun Ini Berarti Tidak Sah Mandinya Tidak Sah Sholatnya Kalau Rukunnya Ditinggal Tidak Sah Wuduhnya Nanti Setelah Rukun Mereka Paham Pelan-pelan Baru Kemudian Kita Ajarkan Apa Sunnahnya Dan Apa itu Sunnah Jadi Pelan-pelan Dan Subhanallah Siapapun Di antara Teman-teman Yang hari ini Diberikan oleh Allah Kesempatan Untuk Berjumpa Dengan Para Mu'alaf Maka Rebutlah Kesempatan Ini Dengan Baik Ajarkan Saudara-saudara Kita Yang Baru Masuk Islam Bagaimana Sholat Yang Benar Bagaimana Mandi Yang Benar Bagaimana Berwudu Yang Benar Dan Itu Akan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Selama Mereka Menggunakan Apa Yang Kita Ajarkan Dari Sebuah Ilmu Dan Kita Sudah Terbujur Aku Dikubur Teman-teman Maka Kita Akan Mendapatkan Pahalanya Allahuakbar Baik Kemudian Hadis Yang Baik Saya Ambil dulu Faidahnya Ada apa Ini Di Faidah Yang Hadis Yang Ketiga Puluh Baik Yang Ketiga puluh Hadisnya Ada Faidahnya Minal Fawaid Al Muta'alliqah Bimawdu'il Hadith Yang Pertama Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Itu Rambutnya Dikepang Pengen Mandi Mandi Janaba Maka Dia Harus Memasukkan Tangannya Dan Menyalangnya Kedalam Rambutnya Pastikan Rambutnya Itu Basah Kemudian Yang Kedua Teman-teman Pesannya Yang Mensyarah Umdatul Mar'ah Dari Kebaikan Suami Istri Dari Kehidupan Baina Zawjain Dari Adanya Kebaikan Di dalam Kehidupan Berumah Tangga Itu Diantaranya Seorang Istri Bertanya Kepada Suaminya Perkara Perkara Agama Dan Seorang Suami Hendaklah Dia Memperhatikan Perkara Agama Untuk Istrinya Dan Mengajarkannya Ya Subhanallah Jadi Diantara Nafkah Teman-teman Yang Harus Diberikan Suami Kepada Istri Dan Itu Haknya Kita Nanti Allah Pun Akan Bertanya Kepada Suami Kita Adalah Mendapatkan Ilmu Mendapatkan Pengajaran Dari Suami Kita Jadi Nanti Suami Suami Kita Akan Ditanya Sama Allah Kenapa Engkau Dulu Tidak Pernah Ajarin Bagaimana Salat Yang Benar Kepada Istrimu Bagaimana Memakai Hijab Yang Benar Kepada Istrimu Bagaimana Memakai Hijab Yang Benar Kepada Putri Putrimu Ditanya Dan Itu Nafkah Bagian Dari Nafkah Maka Kita Berdoa Kepada Allah Memudahkan Pula Untuk Beliau Menyampaikan Kepada Keluarganya Semoga Allah Menganugerahkan Kepada Kita Suami Yang Salih Amin Allahumma Amin Yang ketiga La yajibu Alal marati Naqdud Dufair Lugus Liminal Janaba Idh Wasal Al ma Ila Asli Syar Wa Innama Yajibu Dhalika Lugus Liminal Hidh Ini Teman Kata Mualif Disini Tidak Wajib Bagi Seorang Perempuan Untuk Mengurai Dufair Mengurai Kepangannya Khusus Di Mandi Janaba Kalau Dia yakin Bahwa air Sudah sampai Di Ujung Rambutnya Dan Ini Berbeda Ketika Mandi Apa Mandi Haid Maka Bagi Yang Rambutnya Dikepang Harus Diuraikan Jadi Ada Perbedaan Antara Mandi Janaba Dan Mandi Haid Mandi Selahid Kalau Mandi Janaba Seorang Wanita Yang Rambutnya Panjang Dikepang Boleh Tidak Menguraikan Rambutnya Kalau Mandi Haid Maka Seorang Wanita Yang Dikepang Rambutnya Dia Harus Menguraikan Rambutnya Ya Subhanallah Baik Kemudian Yang Keempat Dan Dan Di dalam Mandi Besar Seorang Perempuan Dia Hendaklah Membasu Kepalanya Kemudian Setelah Itu Mengguyurkan Air Keseluruh Badannya Dan Itu Sudah Cukup Sudah Cukup Untuk Bersuci Sudah Cukup Untuk Mandi Besar Dan Ini adalah Rukun Mandi Itu Sendiri Baik Yang Kelima Istihbab Yang Kelima Yang Kelima Adalah Disunahkan Ini Istihbab Teman-teman Kata Istihbab Ini berkasal Dari Kata Ini Atau Kita Biasa Mendengar Istihbab Itu Artinya Adalah Sunnah Dan Ada Kata-kata Sunnah Ada Muradifnya Ada Sinonimnya Bisa Mustahab Bisa Sunnah Bisa Tatawwur Bisa Apa lagi Tatawwur Mustahab Nafilatun Nafilatun Itu juga Sama Sunnah Mustahabun Tatawwur Sunnah Nafilatun Satu lagi Masnun Itu juga Sama Sunnah Artinya Maka Disini Istihbab Disunahkan Dianjurkan Untuk Membasu Anggota Wudu Anggota Mandi Salathan Filghusel Tiga Kali Boleh Enggak Sekali Saja Boleh Tiga Kali Lebih Baik Baik Kemudian Yang terakhir Teman-teman Ini Yang Judul Kita Hari Ini Yaitu Apa Judulnya Engkau itu berbeda antara laki-laki dan perempuan ada bedanya, jadi kita itu yang namanya laki-laki dan perempuan, di dalam Islam itu ada bedanya dan subhanallah ini adalah sebuah fitrah yang seharusnya kita sadari bahwa tidak sama antara laki-laki dan perempuan tidak sama antara muslim dan muslimah dari segi penciptaan jadi ini harus punya punya prinsip bahwa Islam itu juga melarang laki-laki menyerupai wanita dan Islam juga punya batasan batasan tersendiri antara laki-laki dan perempuan memang subhanallah dari segi fisik saja Allah itu telah menciptakan laki-laki lebih kuat daripada perempuan karena memang tugasnya mereka lebih berat daripada perempuan kalau perempuan mereka berada di rumahnya masing-masing kalau laki-laki maka berada di luar rumah karena memang kewajiban mereka adalah mencari nafkah ini loh teman-teman yang harus kita sadari bersama bahwa kita itu berbeda dengan laki-laki kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa perempuan itu harus menyamai laki-laki subhanallah maka ini adalah sebuah hal yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam ya oleh musuh-musuh Islam jadi mereka benar-benar menginginkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan atau mungkin disebut dengan apa kestaraan gender gitu ya padahal jelas subhanallah dari segi fisik saja sudah sangat jauh berbeda dan kalau misalnya ada orang-orang yang berani untuk memaksa kita mendoktrin kita bahwa laki-laki dan perempuan itu sama kita boleh boleh apa istilahnya boleh ini ya boleh kita protes bahwa ini prinsip saya prinsip agama saya ya bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda beserta juga tugasnya juga berbeda ya jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari segi fisik berbeda itu karena memang tugasnya juga berbeda subhanallah ya dan ini teman-teman kalau kita memang benar-benar sudah menyadari bahwa bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan ya diatur di dalam Islam maka subhanallah kita akan mudah untuk hidup karena kita paham oh laki-laki dan perempuan itu berbeda bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa teman-teman kata Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang laki-laki disini ada kata wa wa itu berarti dan wa unsa dan perempuan kalau misalnya sama maka dalam bahasa Arabnya saja dikatakannya bukan wa tapi au au itu atau dan disini disebutkan dalam surah al-hujrat Allah berfirman ya ayuhannas inna khalaqnakum min dakarin wa unsa ya berarti antara laki-laki dan perempuan memang Allah telah ciptakan berbeda ya subhanallah namun teman-teman ada sesuatu yang sama yang Allah ciptakan pada laki-laki dan perempuan bukan sama dalam penciptaan tapi sama dalam mendapatkan pahala ya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki dia beramal salih maka Allah pun akan berikan pahala yang sama subhanallah ya Allahu akbar jadi ini yang harus kita sadari bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda nah apalagi perbedaan yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan ladis yang ke-31 disebutkan apa yang disebutkan dalam hadis ke-31 ini an lubabah bintil haris ya dan kita tahu subhanallah teman-teman lubabah bintil haris ini adalah seorang sahabia dimana beliau juga memiliki apa memiliki banyak kelebihan diantaranya beliau lubabah bintil haris radiyallahu anha adalah seorang yang pemberani subhanallah seorang yang pemberani seorang yang cerdas ya masyaallah jadi subhanallah ini adalah sebuah hal yang subhanallah Allah subhanallah berikan kepada para sahabia mereka itu benar-benar orang-orang yang subhanallah memiliki keberanian gitu loh jadi waktu itu teman-teman lubabah bintil haris radiyallahu anha beliau sedang duduk-duduk sedang duduk kemudian beliau melihat Abu Lahab datang Abu Lahab datang kemudian beliau apa ketika Abu Lahab datang dan beliau melihat Abu Lahab itu sedang berkata-kata dengan Abu Sufyan sedang ngobrol dengan Abu Sufyan dan waktu itu teman-teman menjelekan Rasulullah s.a.w ya subhanallah dan lubabah pun membela Rasulullah s.a.w s.a.w jadi beliau mengambil sebuah tongkat yang terbuat dari batu lalu memukul Abu Lahab yang menggunakan tongkat itu dan subhanallah setelah Abu Lahab dipukul dengan tongkat yang dibawa oleh lubabah lubabah nama kunianya Umul Fadl baru subhanallah Abu Lahab pun akhirnya sakit sakit karena ada luka dan subhanallah disini teman-teman akhirnya Allah menghinakan Abu Lahab dan menjadikan dari awal yang pertama kali dipukul oleh lubabah ini kepalanya maka kemudian sakit bertambah parah dan meninggal dunia jadi subhanallah lubabah Umul Fadl ini adalah seorang yang luar biasa beliau memiliki keberanian yang luar biasa baik apa kata beliau beliau mengatakan bahwa Hussein bin Ali waktu itu berada di pangkuan Rasulullah 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 punya cucu yaitu Hussein siapa lagi Hassan kemudian Zainab Zainab itu putrinya Fatima jadi Fatima itu punya anak juga namanya Zainab mungkin teman-teman hanya mendengar Fatima punya anak Hassan dan Hussein tapi Fatima punya anak empat diantaranya ada Hassan dan Hussein ada juga Zainab dan juga ada cucunya Rasulullah yang bernama Umamah dari putrin Rasulullah yang bernama Zainab dan ini cucunya Rasulullah dan Hussein adalah cucunya Rasulullah kemudian Hussein ini teman-teman waktu dipangku oleh Rasulullah Bal Bal itu ngompol Bal itu pipis jadi ngompol yang namanya anak kecil dan biasanya kita juga kalau mangkuk anak kecil anak kecilnya tidak pakai pempes biasanya kadang ngompol maka kata Lubaba katanya Lubaba berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah gantilah pakaianmu dan dan pakailah sarung ini kemudian biarkan aku cuci pakaian engkau subhanallah ini menandakan bahwa para sahabiah juga mereka berlomba-lomba memuliakan Rasulullah ingin berbuat baik kepada Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan ini kaedah dalam fikir teman-teman bahwa yang namanya anak laki-laki ketika dia belum memakan makanan kecuali air susu ibunya bayi laki-laki yang belum makan makanan berarti usia di bawah enam bulan kalau dia kencing kalau dia pipis kalau dia ngompol maka apa yang mengenai baju ibunya atau baju orang yang memangkunnya itu cukup diperciki air saja beda dengan anak perempuan anak perempuan bayi perempuan yang dia apa baik itu yang sudah makan makanan tambahan atau hanya minum air susu ibu kalau dia ngompol maka najisnya cara menghilangkannya dengan dicuci baju yang dipakai oleh yang mengendong bayi perempuan ini dan ini adalah sebuah hal yang memang diperintahkan oleh nabi kita Muhammad s.a.w. apa perbedaan antara air kencing laki-laki dan perempuan karena pasti ada perbedaannya karena rasulullah s.a.w. saja membedakan bagaimana cara mensucikannya jadi cara mensucikan air kencing bayi laki-laki dan perempuan ada perbedaan dan ini telah dipesankan oleh nabi kita Muhammad s.a.w. baik alhamdulillah kita sudah selesai membahas kitab umdatul mar'ah yang ke berapa ini ke 31 dan kita ambil dulu apa faidah dari hadis yang ke 31 ini baik minal fawaid al-muta'alliqah bimawdu'i al-hadis ada fawaid fawaid jama'i dari faidah jelati fawaid faidah faidah yang berhubungan al-muta'alliqah berhubungan dengan hadis yang ke 31 yang pertama ada perbedaan antara mercikan dan mencuci nus itu adalah mercikan air sampai hilangnya najis di tempat yang awalnya ada najis dan mencuci itu mencelupkan najis tersebut dengan air dan menghilangkan najis tersebut yang kedua najisnya bayi laki-laki dan bayi perempuan itu berbeda cara menghilangkannya ketika mereka sedang dalam masa al-radah masa menyusui yang ketiga karena berbeda najisnya antara kencing laki-laki bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan maka berbeda pula cara menghilangkan najisnya tadi ya kalau bayi laki-laki dipercikan air saja cukup kalau kencing bayi perempuan maka dicuci yang keempat yang kelima yang keempat yang keempat antara laki-laki muti mutiara mutiara hikmah official menyikap hikmah dibalik sunnah laki-laki-laki laki-laki-laki